musik 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 inilah bantun tv hehehehehehe jangan lupa subscribe bantun tv oke musik 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman apa kabar para pemirsa semuanya hari ini semoga sehat selalu dan lancar selalu semoga pada hari ini selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah swt semoga diberikan rezeki yang halal barokah melimpah menyerberalamin baik hari ini minggu tanggal 7 Juli 2024 serang sekali pada hari ini bisa menyapa dan hadir kembali untuk memberikan informasi tentang harga sayuran dan cabai di pasendok pari semoga informasi ini bermanfaat untuk teman teman semuanya jadi seperti biasa ya di sore hari saya informasikan beberapa harga sayuran tapi hari ini untuk beberapa sayuran juga masih cukup murah teman teman ya jangan lupa videonya di like komen dan subscribe karena subscribe itu gratis dan monggo silahkan di share sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak lagi teman teman kita ataupun saudara kita yang mengetahui informasi tentang harga sayuran dan cabai pada hari ini baik langsaja kita awali hari ini untuk harga bawang merah di pasendok pari ini masih cukup murah ada yang 16 ada yang 18.000 rupiah kemudian untuk harga sayuran hijau hari ini sawi bayam bayam masih 1.500 sampai 2.000 rupiah per kilonya jadi kalau bawang merah hari ini ada yang 16 ada yang 18.000 rupiah per kilo baik ya kita lanjutkan lagi setelah harga bawang merah kemudian untuk harga bawang putih dan lainnya hari ini kemudian untuk harga bawang putih jadi memang hari ini untuk harga bawang merah masih lumayan ya walaupun turun tapi masih 16 18.000 rupiah per kilo oke kita lanjut lanjut lagi untuk harga bawang merah bawang putih hari ini 33.000 rupiah kemudian ada juga yang harganya 32.000 rupiah 31.000 rupiah untuk harga keronjongan 28.000 rupiah per kilonya baik kemudian kita lanjutkan lagi untuk harga kemiri hari ini ini ataupun bawang bombay dulu bawang bombay hari ini masih 40.000 rupiah sampai saat ini kemudian untuk harga kemiri kemiri ini yang bulat 48.000 rupiah kemudian untuk kemiri yang pecah ini 45.000 rupiah per kilo kemudian kemudian untuk harga terong hari ini untuk harga terong hari ini per kilo masih 4.000 rupiah jadi 4.000 rupiah 4.500 rupiah per kilo oke ya terong kemudian untuk harga terong hijau terong ungu hari ini masih dikisaran 4.000 rupiah ada yang 4.500 rupiah hari ini cukup lumayan ya untuk harga terong temen ya terong kemudian untuk harga terong geladek atau terong lalap ya jadi terong geladek hari ini juga 5.000 rupiah per kilo kenapa hari ini untuk terong ini masih cukup lumayan ya jadi terong masih 5.000 rupiah per kilo oke kita lanjutkan lagi setelah harga terong kemudian timun hari ini agak naik sedikit 1.800 rupiah jadi timun hari ini 1.800 untuk ajaran 2.000 3.000 rupiah per kilo kemudian untuk timun baby ini juga 3.000 rupiah per kilonya beras naik sedikit untuk harga timun hari ini temen jadi kerunjungan hari ini lagu 1.800 di pagi hari memang informasi ini agak pagi men ya hari ini saya informasikan memang ini ada acara jadi agak pagi kerai masih 2.000 rupiah tomat 3.000 rupiah untuk ajaran kemudian untuk perdian ini 1.800 sampai dengan 2.000 rupiah tomat ya jadi yang bagus itu 1.800 sampai dengan 2.000 rupiah per kilo oke kita lanjut lagi setelah harga tomat kenapa tomat ini juga masih cukup murah nanti biasanya sampai di bulan berapa temen ini untuk harga tomat kemudian sentir atau brambang sayur ini per kilo ini harganya masih 10.000 rupiah kemudian untuk gondes 2.500 rupiah per kilo jadi gondes kemudian untuk atau labu siam temen ya 2.500 ada yang 2.500 rupiah kemudian untuk jeruk lemon 10.000 rupiah kita lanjut lagi setelah harga jeruk lemon kemudian untuk harga kuncis hari ini masih 2.000 rupiah per kilo masih cukup murah untuk campur ya kalau untuk harga geroncongan itu atau eceran masih 4.000 rupiah per kilo terus terus kita lanjutkan lagi setelah harga buncis kemudian untuk pare masih 2.500 kemudian gambas juga 2.500 rupiah per kilonya baik kita lanjutkan lagi jadi gambas pare hari ini kemudian untuk harga jeruk nipis ini per kilo harganya dikisaran 12.000 rupiah ada yang 11.000 rupiah per kilo kemudian kita lanjutkan lagi untuk daun jeruk masih 18.000 rupiah per kilo oke kita lanjut lagi setelah harga daun jeruk kemudian walau atau lagu kuning ini per kilo masih 5.000 rupiah kemudian upi jalar rambak ini juga 2.500 rupiah jadi mukit ini 2.500 kemudian yang kuning wortel ini juga 2.500 rupiah oke untuk upi jalar ini per kilo harganya atau kaspe ini juga 2.500 rupiah baik ya walaupun hari ini masih pagi harga-harga sayuran juga masih belum stabil kalau masih di pagi atau siang hari ini sebenarnya sudah hampir jam setengah satu tapi pasar ini masih cukup sepi mungkin juga hari ini juga banyak yang libur kemungkinan tapi untuk harga-harga ini juga belum naik lagi temen ya bahkan jenderal murah untuk serai 8.000 rupiah per kilonya untuk lengkuas 6.000 rupiah ini kangkung cukup banyak juga seribuan rupiah eh jagung hari ini juga 3.500 ada yang 3.000 ada yang 4.000 rupiah per kilonya ini bungkul hari ini juga agak naik dibandingkan kemarin kemarin cukup murah ya jadi kemarin itu bungkul cuma berapa gitu 2.000 rupiah per kilonya hari ini tomat ini juga cukup banyak temen ini sendir dan pokoknya sayur-sayuran hari ini juga masih cukup lumayan murah tapi cabai cukup lumayan baik untuk kacang panjang hari ini juga dua 4.000 rupiah temen ya ada yang 3.000 ada yang 4.000 rupiah sawi hari ini 1.000 rupiah bayam 1.500 sampai 2.000 rupiah masih agak naik sedikit kalau pagi hari kemudian untuk harga kangkung juga 1.000 rupiah jadi masih 1.000 2.000 rupiah 1.500 rupiah jadi itu untuk harga sayuran hijau sampai hari ini temen ya jadi kemudian kita lanjut lagi setelah harga kangkung kemudian harga kenikin ini juga lama tidak update ini di kisaran 2.000 rupiah kacang panjang 3.500 sampai dengan 4.000 rupiah kadang juga ada yang 4.500 rupiah tapi rata-rata juga 3.000 4.000 rupiah temen ya untuk kacang panjang oke kita lanjut lagi oke kita lanjut lagi eh untuk harga kentang agak turun eh untuk yang besar sudah 16.000 rupiah PL 14.000 rupiah untuk BC 12.000 rupiah per kilo dan untuk yang kecil ada yang 7.000 rupiah per kilonya eh kita lanjut lagi untuk jagung manis hari ini ada yang 3.000 3.500 dan 4.000 rupiah per kilo oke ya eh jagung kemudian untuk eh bungkul ya jadi jagung hari ini ada yang 3.000 ada yang 3.500 dan 4.000 rupiah bungkul hari ini geronjongan naik lagi 4.500 rupiah per kilonya jadi agak naik temen ya jadi tidak eh mesti harganya itu oke ya kita lanjut lagi setelah harga eh bungkul kemudian eh kita lanjutkan lagi eh setelah harga bungkul kemudian gonceng ini juga 1.500 ada yang 1.250 ini juga cukup murah sampai hari ini kemudian bokoli masih 23 25.000 rupiah per kilonya oke eh kita lanjutkan lagi eh setelah ini untuk harga wortel wortel ini ada juga yang 10.000 kemudian 9.000 8.000 rupiah 8.000 rupiah untuk ST 6.000 rupiah per kilo oke kita lanjut lagi eh setelah harga wortel kemudian untuk wortel manis ini juga ada yang 10.000 9.000 rupiah untuk kartonan 14.000 rupiah per kilo untuk pre daun bawang 25.000 rupiah hari ini eh sudah dari kemarin ya gak turun seletri 10.000 rupiah ada yang 8.000 rupiah kemudian eh Andewi juga 8.000 rupiah ya di Andewi 8.000 rupiah per kilonya kemudian pakcoy ini ada yang 5.000 rupiah untuk lokal ini ada yang 2.000 rupiah kemudian ada yang 3.000 rupiah oke kita lanjutkan lagi setelah harga eh eh sawi daging atau eh pakcoy ya kemudian untuk harga sawi putih ini per kilo harganya eh 3.000 rupiah untuk yang masih keronjongan ini 2.000 2.500 rupiah kupis 4.000 rupiah hari ini ada juga yang 4.500 rupiah per kilonya oke kita lanjut lagi untuk harga lengkuas merah ini per kilonya 7.000 ada yang 6.000 rupiah kemudian ruwak juga 22.000 rupiah kunci 10.000 rupiah per kilo kemudian untuk harga ada yang 25 ada yang 30.000 rupiah kemudian untuk harga jahe ini per kilo harganya dikisaran eh ada yang 20 ada yang 19 ada juga yang 23.000 rupiah lengkuas putih ini 6.000 rupiah daul 50.000 rupiah per kilo kemudian untuk harga balur ini 20 eh 27.000 rupiah kelotok 22.000 rupiah untuk kelotok yang ukuran besar atau petoni 35.000 rupiah telur ayam hari ini ada yang 23.700 ada yang 24.000 rupiah per kilonya baik ya kita lanjutkan lagi setelah ini harga cabai-cabian temen ya cabai rawit merah cabai merah besar cabai merah keriting dan hari ini saya memang agak siang tapi untuk beberapa harga memang sudah fikir ya hampir sama dengan sore kenapa saya informasikan walaupun saya siang tapi menunggu hasil harga di sore hari ternyata untuk cabai rawit merah ini juga ada perubahan dari pagi dan sore ini ada perubahan temen ya contoh saya ada cabai rawit merah untuk asmoro pagi ini 41 sore 40.000 rupiah kenapa hampir sama ya karena pasokannya yang sedikit ya untuk hari ini untuk pasokan cabai rawit merah cukup sedikit informasinya ya nanti kita informasikan lagi ketika ada perubahan harga jadi memang untuk harga cabai sampai saat ini terus mengalami kenaikan baik itu harga siang atau pagi ini hampir hampir sama ya ya mungkin juga karena pasokan yang sedikit kemudian kebutuhan yang cukup lumayan walaupun sebenarnya orang belanja ini tidak terlalu banyak ya hari ini jadi kenapa harga ini masih cukup mahal kalau cabai yang tidak mahal lah artinya ada kenaikan daripada kemarin oke ya nanti kita informasikan untuk cabai rawit merah kemudian cabai merah besar dan cabai merah keriting walaupun hari ini masih pagi saya dapatnya juga eh pokoknya beli hari ini lah karena agak sepi hari ini juga untuk harga cabai ya barangnya juga tidak terlalu banyak baik kita langsung saja kita informasikan hari ini cabai rawit merah di pasar rindu pare eh ini berapa ya memang eh agak naik sedikit dibandingkan kemarin kalau kemarin 38 39 ribu rupiah hari ini di pasar rindu pare ternyata juga masih cukup eh murah eh masih cukup lumayan oke cabai merah besar hari ini cukup lumayan banyak kemudian tapi harganya masih dikisaran 25 ribu rupiah per kilo eh baik teman langsung kita informasikan hari ini untuk eh harga cabai cabai rawit merah asmoro hari ini 40 ribu rupiah untuk ori ada 41 ribu rupiah per kilo untuk lokalan dikisaran 38 ada yang 37 kemudian prodol dikisaran 35 36 ribu rupiah memang hari ini eh agak lumayan ya untuk cabai rawit merah jadi harganya masih dikisaran 40 ribu rupiah ini kemungkinan eh bisa naik juga kemudian untuk cabai lalap ini juga masih dikisaran 25 ribu rupiah 24 25 ribu rupiah per kilonya dan memang cabai rawit merah hari ini di pasar duk pari ini masih dikisaran 40 ya kemudian terus akan mengalami kenaikan kalau melihat pasokan di pasar duk pari ini tidak terlalu banyak ini eh akan terus mengalami lonjakan harga eh mungkin beberapa hari lagi kalau ada waktu saya akan review untuk cabai rawit merah atau cabai merah besar untuk cabai merah besar hari ini per kilo ini 26 27 ribu rupiah per kilo ini di harga pagi kemungkinan juga sore mas hampir sama 25 ribu rupiah per kilonya kemudian untuk cabai merah keriting eh di pasar duk pari ini per kilo harganya eh dikisaran 22 23 ribu rupiah ada yang 20 ribu rupiah per kilo tinggal barangnya temen ya jadi itu untuk cabai merah besar dan cabai merah keriting di pasar duk pari oke jadi harga masih cukup stabil kalau cabai merah besar dan cabai merah keriting kemudian untuk cabai kering hari ini di pasar duk pari masih 70 ribu 73 ribu rupiah per kilonya jadi cabai kering kemudian cabai hijau ini 19 ribu kemudian 20 ribu rupiah per kilo jadi 19 ada yang 20 kemudian cabai japlak eh untuk cabai japlak masih dikisaran 45 ribu rupiah per kilo jadi itu temen untuk hari ini informasi tentang harga sayuran dan cabai di pasar duk pari semoga saja bermanfaat untuk temen semuanya sekali lagi terima kasih yang selalu support selalu setia mengikuti Bang Jun TV para pemirsa semuanya semoga sehat selalu lancar selalu barokah selalu dimudahkan segala urusannya untuk temen temen semuanya para pemirsa dimanapun anda berada eh saya kira saya kirikan dulu terima kasih besok kita informasikan lagi di hari dan jam yang mungkin tidak sama baik ya sekian dulu silahkan tanya di kolom komentar apa yang belum saya sampaikan hari ini tetap semangat dan jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati